Bentrok para pendekar jilid 16. Bertindak jangan kepalang tangguh. Cahaya rembulan menyinari golok di tangan Lian Siapik, sinarnya yang kemilau mirip bayangan cahaya rembulan di permukaan air danau, golok itu putih bersih, tiada noda darah. Wajah Lian Siapik pucat, perlahan ia mengelus macu golok, akhirnya menarik napas panjang, katanya, senjata tajam yang tiada bandingan di dunia, nama besar golok ini tidak perlu diragukan, siau capet long menatapnya tajam, sorot matanya menampilkan perasaan aneh, namun mulutnya tetap bungkam, orang lain jelas takkan ada yang mau bersuara, dalam keheningan, dalam kabin hanya terdengar derunap. Lepas orang yang berat. Longgepang diturunkan, golok sabit itu pun seperti menjadi guram. Dua orang ini diam-diam sudah siap minggat. Mendadak Lian Siapik melambaikan tangan, saudara Hoping, coba kemari, aku ingin bicara, golok sabit bimbang sejenak, akhirnya maju mendekat, dengan tawa dipaksakan bertanya, Kongcu ada pesan apa aku hanya ingin tanya satu hal, tanya soal apa tanya Hoping. Tahukah kau kenapa aku membunuh Ho Aja Giok Hoping menggeleng kepala, ia tidak bodoh orang yang tahu terlalu banyak, hidupnya selalu tekan panjang, tentu dia paham akan pengertian ini. Betul kau tidak tahu Lian Siapik menegas. Betul tidak tahu, sahut Hoping. Lian Siapik menghela nafas, urusan sepele tidak tahu, apa arti hidupmu ini berubah air muka Hoping, badannya langsung berjumpalitan ke belakang, di tengah udara, golok sabitnya mengiris turun ke bawah. Ilmu golok sabitnya ini sebetulnya ajaran murni dari Laut Timur, jurusnya aneh, licik dan cepat sekali, termasuk ilmu golok kelas 1 di kalangan Kangow, gerak goloknya yang kemilau itu jelas memedendung serangan yang bakal datang menyergap dirinya. Sayang aksinya tak mampu membendung serangan golok jaga larusa. Ting, hanya sekali berdenting golok sabit jatuh ke lantai, bila sinar golok berkelebat lagi, darah pun berhamburan di angkasa. Badan Hoping yang tinggi besar itu mendadak terbanting jatuh tepat di antara genangan darahnya sendiri. Sekali menggerakkan golok, Lian Siapik tidak memperhatikan korbannya, berpaling kesana ia berkata, Saudara Dekong, ada persoalan yang juga ingin minta penjelasanmu, jelas Dekong tidak berani mendekat. Lian Siapik malah yang maju beberapa langkah, Dekong menyurut mundur dua langkah, namun punggungnya sudah mepet dinding, tiada jalan mundur. Mendadak ia berkata lantang, selama ini aku tidak pernah ada hubungan dengan orang si Hoa, umpama kau membacoknya sepuluh kali, aku tidak akan memberi komentar, aku hanya ingin tanya. Ujar Lian Siapik, tahukah kau kenapa aku membunuhnya Dekong mengangguk? Ia bukan orang bodoh. Jelas takkan mau mengatakan tidak tahu, tahukah kau apa alasanku maksud awal kedatangan kita ke sini adalah untuk membunuh si Hoa Capitlong, tapi mendadak kau merubah tujuan semula, jelaskan lebih lanjut, merah berganti hijau muka Dekong, akhirnya memberanikan diri melanjutkan, merubah haluan di medan perang, merupakan larangan besar bagi Tian Cong. Kau takut dia membocorkan rahasia, apa boleh buat, maka kau membungkam mulutnya, Lian Siapik menghela nafas, tahukah kau berapa kecepatan kilat menyambar, Lian Siapik menghela nafas lalu melanjutkan, urusan kumit ini juga kau ketahui, bagaimana mungkin aku membiarkan kau hidup berubah air muka Dekong, sambil menggerung keras langger Gepang di tangan kiri menyapu dengan jurus Sing Sojian Kun, menyapu bersih ribuan tentara, sementara Long Gepang atau pentung gigi serigala di tangan kanan mengetruk dengan tipu Tai San Apting, gunung Tai menindih kepala. Diselingi deru angin kencang keduanya menyerang, sepasang pentung besinya ini beratnya ada 37 kati, jurusnya kencang tenaganya besar perbawanya keras sekali, sayang gerakannya masih terlambat, jelasnya kalah cepat, sinar golok yang tajam luar biasa mendahului membacok badannya secepat kilat. Tahukah kau berapa kecepatan kilat menyambar, betapa besar kekuatannya? Golok itu tetap bersih, tiada noktah darah. Lian siapik mengelus mece golok, sorot matanya menampilkan pujan dan sayang, mulutnya menggumam, beluh betul golok tiada bandingan di dunia, senjata ampuh yang tidak bernama kosong, Mendadak Hang Sinyo berkata, berpisah sekian tahun, permainanmu ternyata tidak pernah lambat, golok ini pun tidak pernah tumpul, ujar Lian siapik. Aku hanya tahu ilmu pedangmu cukup tinggi, tak kunyana kau pun pandai main golok, golok atau pedang, sama-sama senjata untuk membunuh orang, Aku mehir membunuh orang, orang yang pandai menggunakan pedang, bila mendapatkan golok sebagus itu, mungkin tidak mengembalikan kepada pemiliknya jelas tidak. Ujar Lian siapik tetap mengelus mece golok, mendadak tangannya mengayun, golok di tangannya meluncur terbang, bagai biang lala golok itu meluncur terbang ke arah siau capir long, Tapi yang luncur di bagian depan justru gagang golok bukan mece golok. Aku jelas takkan menyerahkan golok ini kepada orang lain, aku hanya mau menyerahkan kepadanya, bersinar mece Hang Sinyo, kenapa karena dia adalah siau capir long, ya, hanya siau capir long pantas menggunakan golok itu, Ujung mulut Lian siapik mengkerat sekilas, peduli dia ini orang baik atau orang jahat, di kolom langit, memangnya hanya dia seorang yang setimpal menggunakan golok ini, kalau senjatanya bukan golok, tapi pedang tanya Hang Sinyo. Ujung mulut Lian siapik kembali mengunjuk senyum misterius, suaranya lebih kalem, kalau golok ini berubah pedang, maka pedang itu pasti adalah pedangku, meski dingin dan perlahan perkataannya, namun bernada bangga, penuh keyakinan. Sejak beberapa tahun lalu ia sudah punya keyakinan itu, ia tahu dirinya bakal menjadi ahli pedang, jago pedang yang tiada bandingan di kolom langit mengawasi orang, Hang Sinyo menghela nafas, ternyata pribadimu tidak berubah, dengan ringan siau capir long menyambut goloknya, lalu mengelus matu goloknya, katanya, ada sementara orang mirip golok ini, golok ini selama nyatakan jadi tumpul, orang seperti itu mana bisa berubah, lalu ia berpaling mengawasi Lian siapik, ku ingat kau dahulu juga sering minum arak, kau tidak salah ingat, sekarang Lian siapik juga mengangkat kepala mengawasinya, mereka saling tatap, lama sekali, akhirnya berkata perlahan, kau pernah bilang. Ada sementara orang selama nyatakan pernah berubah, orang yang sering minum arak, kebanyakan manusia jenis itu, bukankah kau manusia jenis itu, tanya siau capir long. Lian siapik memanggut. Seguci arak berada di atas meja, mereka bertiga duduk berhadapan mengitari meja. Sekarang bertambah satu orang di antara mereka, bagi perasaan Hang Si Niu, hubungan dirinya dengan siau capir long justru bertambah akrab, jaraknya makin dekat. Kini mereka sama merasakan, dari badan orang ini seperti tumbuh tekanan aneh yang tak bisa dijelaskan dan tidak terlihat, tekanan berat mirip tajam pedang. Waktu menghadapi Ang In dan Lok Liu dahulu, mereka juga merasakan adanya tekanan dari badan mereka. Demikian pula dari badan Lian siapik yang mengeluarkan tekanan, yakin lebih besar, lebih berat dibanding waktu itu. Tanpa sadar tapi pasti Hang Si Niu mendekat di samping siau capir long, sampai sekarang baru ia merasakan pribadi Lian siapik ternyata jauh lebih aneh, khas dan susah di terkat tindak tanduknya. Tak tahan akhirnya ia bertanya, apa benar tujuanmu hendak membunuh kami rencana ini sebetulnya cukup rapi, sudah lama kuatur rencana ini, tapi mendadak kau berubah haluan pribadi ku takkan pernah berubah, tapi rencana bisa saja sewaktu-waktu berubah, karena persoalan apa rencanamu kali ini berubah. Sebab aku mendengar percakapan kalian tadi di sini, kau dengar seluruh percakapan kami aku mendengar jelas sekali, maka aku mengerti orang macam apa dia sebenarnya, benar kau memahaminya paling tidak aku sudah mengerti, dia bukan orang yang dingin tak kenal budi seperti yang dikatakan orang, walau dia menghancurkan keluarga kami, tapi dalam sanubarinya yang paling dalam. Mungkin jauh lebih sengsara dari kami, sayangnya derita dan sengsara hatinya takkan pernah dipahami orang lain, tiada orang bersimpati kepadanya, lama lian siapik menekpekur, akhirnya berkata perlahan, riang atau gembira banyak macamnya, derita yang benar-benar derita semua sama, Kalau orang pernah meresapi derita yang benar-benar derita, maka ia akan mengenal penderitaan orang lain, hanya orang yang benar-benar merasakan siksa derita, baru akan memahami derita orang lain, aku mengerti, sudah lama aku mengerti, sorot matanya memandang jauh ke depan, tabir malam tampak kremang, bola matanya seperti dilapisi halimun. Apakah cahaya rembulan mengaburkan pandangannya? Atau karena air matu yang berlinang mengawasi sepasang bola matu orang, mendadak Hang Si Nyo merasakan derita yang mengendap dalam sanubarinya mirip derita yang dirasakan siau capit long, sama dalam sama keras. Lian Siapik berkata lagi, karena aku mengerti betapa menakutkan rasa derita itu, maka aku tidak ingin melihat orang lain ikut menderita karena persoalan yang sama, benarkah tanya Hang Si Nyo? Lian Siapik tertawa, mimik tawanya kelihatan betapa sedih dan peluh hatinya. Dengan suara lirih akhirnya ia berkata pula, yang harus pergi, cepat atau lambat memang harus pergi. Sekarang dia sudah pergi, pergi ke lempat di mana ia ingin pergi, membawa seluruh budi dan dendam. Kalau demikian maksudnya, kenapa kita tidak melupakan dendam yang bersemayam dalam sanubari kita Hang Si Nyo menghela nafas, katanya sendu, betul, dia pergi membawa seluruh dendamnya, baru sekarang aku mengerti maksudnya, selama ini aku salah paham kepadanya, kepalanya menunduk, ia tidak berani memandang kepada siau capit long, tidak tega memandangnya, karena air matu sudah bercucuran membasai pipi. Yang harus pergi sudah pergi, urusan ini juga tiba saatnya berakhir, kenapa aku harus menciptakan kesalahan yang baru maka, kau bisa merubah haluan Lian Siapik tertawa-tawa, apalagi akhirnya aku sadar, tiap orang kapan saja bisa melakukan kesalahan, seorang kalau menderita karena sadar akan perbuatannya yang salah, bukankah dia harus mengeluarkan imbalan? Hang Si Nyo mengawasinya, seperti belum pernah selama hidupnya bertemu dengan orang di hadapannya ini. Mungkin baru sekarang ia betul-betul melihat jelas orang di depannya ini. Mendadak ia bertanya, pernahkah kau berbuat salah aku adalah orang biasa, sahut Lian Siapik. Kau sadar mestinya kau tidak menjadi anggota Tian Chong dalam hal ini aku tidak salah, tidak salah aku masuk Tian Chong hanya dengan satu tujuan, tujuan apa membongkar rencana jahat mereka, menghancur leburkan organisasi mereka, Kata Lian Siapik dengan tangan tergenggam kencang, sengaja aku berpura-pura patah semangat, lulu lantak, bukan untuk menipu kalian, sekarang ku yakinkah sudah mengerti apa tujuanku sedikitpun aku tidak mengerti, sahut Hang Si Nyo geleng kepala. Lian Siapik menenggak secawan arak, mendadak bertanya, kau mengerti orang macam apa sebenarnya Lian Siapik. Hang Si Nyo juga mengangkat cawannya, setelah minum secawan baru menjawab, seorang yang tabah, cerdik, tapi juga terlalu membanggakan diri sendiri, orang semacam itu mendadak masuk jadi anggota Tian Chong, lalu apa yang kau pikir aku akan berpikir, dia pasti punya maksud tertentu, Maka kalau engka sebagai congcu dari Tian Chong, umpama membiarkan dia masuk ke Tian Chong, segala kegiatannya pasti selalu diperhatikan, tindak tandukmu pasti diawasi, ya, benar, tapi bila seorang yang sudah luluh, patah arang, apalagi setan arak, jelas berbeda bobotnya, tapi masih ada yang belum aku mengerti. Kenapa kau cari permusuhan dengan Tian Chong? Kenapa harus merendahkan derajat dan susah payah lagi sorot Mecelian Siapik memandang lurus jauh ke depan, lama menepukur, akhirnya berkata lirih, Sejak kakek moyang kuhun Jun Kong dengan sepasang tangannya membangun bukasan Cheng sampai sekarang sudah tiga ratusan tahun lamanya, selama tiga ratusan tahun, anak cucu bukasan Cheng, kapan dan dimanapun dia selalu disanjung, dihormati orang, diam-diam Hang Si Nyo mengisi cawannya yang sudah kosong, lalu menunggu orang bercerita lebih lanjut. Kakek dari kakek moyang ku Tian Hong Kong demi membela keadilan bagi kaum bulim di Kang Lam, seorang diri ia meluruk ke Tian San, menantang Tian Sanjit Kiam yang pada waktu itu disegani dan ditakuti orang, mereka bertarung tiga hari tiga malam, 29 luka di tubuhnya tidak membuatnya binasa, Akhirnya ia paksa Tian Sanjit Kiam ikut dia turun gunung ke Kang Lam, mohon maaf dan mengaku dosa, sampai disini ia angkat cawan araknya, mukanya yang pucat mulai bersemu merah, lalu melanjutkan, 50 tahun yang lalu, kawanan Mo Kau membuat tonar di Kang Lam, bersekongkol dengan 72 aliran hitam perairan, mendirikan serikat, mengagulkan diri sebagai organisasi yang paling kuasa di Kang Lam. Kakek moyang ku seorang diri meluruk ke markas besar mereka, 80 kali pertempuran besar kecil di alaminya, tak pernah sebabapun dikalahkan, syukur kaum persilatan di Kang Lam akhirnya tidak tertindas atau diperas mereka. Masih banyak anggota keluarga mereka yang membuat Kong Po, menghormati dan mengagungkan kebesarannya, Hong Si Nyo segera menghabiskan satu cawan arak sebagai rasa hormatnya. Mendengar kisah kepahlawanan para kiampu persilatan masa lalu, sikapnya berubah mirip anak-anak yang tekun dan gairah mendengar cerita lama. Lian siapik sendiri kelihatan amat terharu tapi berkobar semangatnya, suaranya lebih keras, aku adalah anak cucu margalian, aku pantang nama baik, kebesaran dan wil bawa bukasan ceng runtuh dan hancur di tanganku, tidak akan kubiarkan intrik dan rencana busuk Tian Chong terlaksana. Hang Si Nyo mengangkat cawannya lagi, menenggak habis. Berdasar romonganmu ini, aku pantas menghormatimu tiga cawan, Lian siapik benar-benar menghabiskan tiga cawan, mendadak menarik napas panjang. Sayangnya sampai sekarang aku belum tahu siapa sebenarnya ketua Tian Chong Hang Si Nyo melenggong, kau belum tahu Lian siapik geleng kepala. Jadi di hadapanmu dia belum pernah memperlihatkan wajah aslinya tidak pernah, jadi dia belum mempercayaimu dia belum pernah mempercayai siapapun. Kalau ada yang pernah melihat muka aslinya, mungkin anjing yang dia pelihara itu, Hang Si Nyo tertawa, tertawa getir, pada saat itulah mendadak dari kejauhan ia dengar tiga kali lolong anjing. Berubah airmu kalian siapik, tawanya dingin, sudah kuduga dia pasti datang, dia memang memelihara anjing, tapi yang memelihara anjing belum tentu dia, yang ini pasti dia. Bukankah kalian janji bertemu di malam bulan purnama? Malam ini sudah bulan purnama, Hang Si Nyo menengadah, rembulan bundar tepat bercokol di cakrawala. Di tengah hambusan anjing, berkumandang lagi dua kali lolong anjing, suaranya lebih keras, jelas jaraknya makin dekat, seperti sudah berada di luar jendela. Hang Si Nyo ikut tegang, dengan suara lirih ia bertanya, dia tahu kau berada di sini tapi dia tidak tahu kalau aku sudah berubah pendirian, sekarang dia tentu mengira siapik long sudah mampus di tanganmu, maka dia pasti datang untuk menyaksikan, menyaksikan apa? Kepala siapik long, maksudmu dia geto melihat kepala siapik long terpenggal dari badannya? Dia sendiri pernah bilang, sepanjang siapik long masih hidup, hidupnya akan selalu dirundung ketakutan, susah makan tak bisa tidur, berputar bola meca Hang Si Nyo. Tanyanya pula, berapa lama kalian merencanakan muslihat ini kira-kira setengah bulan, setengah bulan yang lalu, bagaimana kalian tahu siya ucap? It long bakal berada di Cui Gwatlo di samping siapa saja, pasti ada yang sudi membocorkan rahasia, tak perlu heran kalau jejaknya mudah diketahui orang. Menurut pendapatmu, siapa pembocorkan rahasia itu tidak tahu, setengah bulan yang lalu, Hang Si Nyo coba menganalisa, siya ucapik long sendiri mungkin tidak tahu kalau hari ini ia bakal berada di Cui Gwatlo, pasti ada seorang tahu, kalau tidak, mana mungkin kita tentukan tempat pertemuan di sini? Tapi Hang Si Nyo tidak bicara lagi, mendadak ia teringat sesuatu yang amat menakutkan. Perjalanan siya ucapik long ke seong bukankah diatur oleh pinpin? Mungkinkah pinpin yang membocorkan perjalanan mereka kali ini? Sebelum dia berencana datang ke seong, bukankah hanya pinpin saja yang tahu akan kedatangannya? Sebab ia maklum kalau dirinya mau pergi kemana saja, siya ucapik long pasti takkan pernah menentangnya. Hang Si Nyo merasakan kaki tangannya menjadi dingin, tak tahan diam-diam ia mencuri pandang ke arah siya ucapit long. Siya ucapit long duduk mematung, wajahnya kaku, seakan-akan tidak mendengar percakapan mereka. Mendadak lian siya ucapik berkata pula, betapa ketat, keras dan tinggi disiplin organisasi Tian Chong, tiada bandingannya di kolong langit. Akan tetapi tak mungkin dicegah di antara anggota Tian Chong pasti ada yang berhianat. Segera Hang Si Nyo bertanya, kau tahu siapa saja para penghianat itu semuanya sudah menjadi mayat, sudah menjadi mayat tanya Hang Si Nyo melenggong. Menurut apa yang ku tahu, para penghianat itu sekarang sudah mampus semua, siapa yang membunuh mereka siya ucapit long, bahwa siya ucapit long memberantas para penghianat Tian Chong, bukankah merupakan peristiwa yang menggelikan? Hang Si Nyo justru merasa ngeri, makin dipikir makin menakutkan, untung keadaan tidak memberi kesempatan untuknya berpikir lebih jauh. Dari arah danau berkumandang salak anjing dua kali, sebuah perahu tampak meluncur datang di bawah pancaran cahaya rembulan. Di perahu itu ada seekor anjing tiga sosok manusia, seorang nelayan tua mengenakan caping menggerakkan kayuh di tangannya, seorang anak kecil berkepakaian hijau berdiri di haluan, tangannya menjinjing sebuah lampion kertas putih, di bawah lampion itu tampak duduk seorang berpakaian hitam, raut wajahnya tampak mengkilap di timpa cahaya lampion, demikian pula sepasang tangannya juga memancarkan sinar gemerdeb, Tangannya memeluk seekor anjing kecil. Congcu atau ketua tiancong akhirnya muncul. Kenapa mukanya kelihatan mengkilap? Muka mengenakan kedok, tangan dibungkus sarung tangan, entah terbuat dari apa, begitu di timpa cahaya kelihatan gemerdeb. Apakah dia senang duduk di bawah cahaya lampu benar? Lian siapik merendahkan suara, makanya cukup dua kali kau awasi mukanya, pandanganmu bisa kabur. Hang si Nyo tidak berani bertanya lagi, jantungnya berdegut dua kali lebih cencang. Hatinya harap-harap cemas supaya orang ini lekas naik ke atas kapal, ia bersumpah akan menyingkap kedok orang dan membuktikan siapa dia sebenarnya. Siapanya na dalam jarak ketentu, perahu itu mendadak berhenti, anjing kecil dalam pelukan orang baju hitam mendadak melompat dan lari ke haluan lalu menyala ke arah rembulan. Maka datang sambutan suara lolong anjing yang ramai dari tengah danau, lalu muncul lagi tiga perahu yang luncur datang dari kejauhan. Tiap perahu ada satu anjing tiga sosok manusia. Perjanjian saat terang bulan. Perahu-perahu itu berayun mengikuti gelombang lembut di tengah danau, semua berhenti di kejauhan, bentuk dan warna bulu keempat anjing itu sama, demikian pula pakaian keempat orang itu mirip satu dengan yang lain. Di bawah cahaya lampion kertas putih, muka keempat orang itu sama-sama gemerdep, kelihatannya betapa seram dan mengerikan. Hang Si Nyo tertegun di tempatnya. Waktu berpaling ke arah lian siapik, mimik orang mirip dirinya, kelihatan heran, takjub dan kaget. Anjing kecil yang berlari ke haluan itu sudah melompat kembali ke dalam pelukan orang baju hitam. Anak kecil baju hijau yang menenteng lampion mendadak tarik suara dengan nada tinggi, lian kongcu ada di mana, silakan keluar untuk bicara, empat bocah buka mulut dan berteriak bersama, tutup mulut berbareng, nadanya sama iramanya juga mirip, sepatah kata pun tidak meleset. Suara Hang Si Nyo teramat lirih, kau mau keluar tidak lian siapik geleng kepala. Kenapa tanya Hang Si Nyo? Begitu keluar jiwaku pasti melayang, sahut lian siapik. Hang Si Nyo tidak mengerti. Satu dari keempat orang baju hitam itu adalah congcu asli, kau sendiri tidak mampu membedakan mana tulen siapa palsu. Lian siapik menggeleng kepala, maka aku tidak boleh ke sana, bahwasannya aku tidak tahu harus naik ke perahu yang mana, maksudmu jika naik ke perahu yang salah, kau akan mati janji pertemuan ini. Ho Aja Giok yang mengatur, dia yang menentukan, di antara mereka pasti sepakat menggunakan kode pertemuan yang sebelumnya sudah saling disetujui. Ho Aja Giok tidak menjelaskan kepadamu tidak? Hang Si Nyo menghela nafas, katanya, makanya sebelum ajal dia bilang, kalau kau membunuhnya, kau pasti menyesal, tiba-tiba satu di antara empat perahu itu bergerak meluncur ke arah Cui Guadlo. Bangkit semangat Hang Si Nyo, katanya, begitu banyak urusan di dunia, kalau berkukuh tak mau ke sana, terpaksa dia yang datang kemari, Lian Siapik bertanya, kau tahu yang datang palsu atau tulen persetan dia palsu atau tulen, apa salahnya kita tunggu dia di bawah lampu, sampan itu meluncur perlahan, akhirnya berhenti di bawah pagar Cui Guadlo. Baru saja si baju hitam berdiri, anjing cilik dalam pelukannya kembali menyalak tiga kali lalu berlari masuk kabin. Suasana dalam kabin sunyi gelap, begitu menerobos masuk, anjing cilik itu langsung mendekati mayat Ho Aji Giyok. Suara salaknya mendadak berubah mirip peringkik sedih yang memelas hati. Waktu masih hidup Ho Aji Giyok tidak pernah memberi rasa senang kepada sesamanya, maka setelah mati, hanya seekor anjing yang merasa sedih baginya. Mendadak Hang Si Nyo merasa ingin tumpah. Sekuatnya ia tahan, sementara langkah di luar kabin makin dekat, derap langkahnya mirip daun musim semi yang berguguran di tanah. Mendadak dari luar pintu muncul seraut wajah yang mengeluarkan cahaya. Baru saja Hang Si Nyo hendak maju ke sana, dua bayangan orang tahu-tahu sudah menerobos lewat di sampingnya. Selama ini belum pernah ia saksikan gerak orang yang begitu cepat, baru sekarang ia sadar, ternyata gerak-gerik lian siapik tidak kalah cepat dibanding siau capet long. Orang baju hitam yang baru saja melangkah masuk kabin kelihatan amat kaget, baru ada berniat mundur, tulang iganya mendadak kesakitan kena jotosan tinju orang, begitu keras dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hingga air kecut tumpah dari perutnya. Mulutnya yang terpentang baru saja ingin berteriak, sebuah jotosan tinju yang lain sudah menghajar mukanya lagi. Kontan kunang-kunang bertaburan di depan matanya, badannya terjengkang miring ke belakang, akhirnya roboh di lantai, roboh di depan kaki Hang Si Nyo. Baru saja Hang Si Nyo menghembuskan napas yang sejak tadi ditahannya, orang ini tahu-tahu roboh di depannya. Langkah orang ini ringan, jelas ginkangnya tidak lemah, gerak-gerik dan reaksinya cepat serta cekatan, terhitung tokoh kosan kelas 1 di bulim. Apalagi dalam melaksanakan aksinya kali ini, mereka yakin pasti berhasil, boleh dikata kedua orang ini sudah mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya. Dalam kegelapan, sekilas kedua orang ini saling pandang, sorot matanya menampilkan reaksi yang aneh, entah saling memberi peringatan atau sayang menyayangi. Lian Siapik menghela nafas, katanya, orang ini jelas bukan Tian San, dia bukan Siao Capit Long balas bertanya. Aku pernah melihat dia turun tangan menghukum orang, menilai kemampuan ilmu selatnya, umpama kau dan aku bergabung menyerang dia, dalam 30 jurus yakin takkan bisa mengalahkan dia, Siao Capit Long bungkam. Tak terpikir olehnya tokoh mana di dunia ini yang mampu mengalahkan mereka berdua dalam 30 jurus. Hang Si Nyo berjongkok lalu merabah-rabah badan orang yang menggeletak di lantai, mendadak ia berteriak kaget, orang ini sudah mati, mana mungkin mati katalian Siapik. Tenaga seranganku tidak berat, aku juga ingin mengumpes keterangan dari mulutnya, ujar Siao Capit Long. Kelihatannya, dia, dia mati ketakutan, belum habis Hang Si Nyo bicara, mulutnya menguak hampir tumpah. Entah sejak kapan dalam kabin besar itu tercium bau busuk yang tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata, bau busuk justru terwar dari badan orang yang sudah jadi mayat ini. Anjing kecil itu melompat ke atas mayat sambil menyalak berulang-ulang. Dari luar kabin mendadak berkumandang dua jeritan yang menyayat hati, menyusul diur, diur dua kali. Waktu Hang Si Nyo memburu ke depan sana, tukang perau dan anak kecil di haluan itu sudah tidak kelihatan, riak air di pinggir sampan kelihatan masih bergelombang, lampion kertas putih tampak mengambang di permukaan air. Di antara riak gelombang mendadak timbul riak air warna merah darah. Sementara tiga perau yang lain di kejauhan sudah memutar haluan tengah meluncur ke tengah danau. Hang Si Nyo membanting kaki, katanya, tentu mereka melihat gelagat yang tidak menguntungkan, bocah tidak berdosa itu pun mereka bunuh, siau capet long menghela nafas, bila mereka lolos kali ini, untuk mencari jejak mereka selanjutnya tentu tidak gampang, maka kita harus mengejar, ujar Lian Siapik. Mengejar bagaimana? Tanya Hang Si Nyo. Perau yang berada di tengah itu lajunya agak lambat, duduklah di perau di bawah ini serta membuntutinya, betul, biar aku mengejar perau di sebelah kiri, ujar Lian Siapik. Bila dapat mencari tahu jejak mereka, kita harus segera pulang, jangan sembelarang bergerak, apalagi beraksi secara sembrono, kata siau capet long kepada Hang Si Nyo. Kau, kau akan menungguku di sini, tanya Hang Si Nyo. Bagaimanapun hasilnya, kata siau capet long lebih jauh, besok menjelang tengah hari, aku pasti kembali ke tempat ini, Hang Si Nyo mengangkat kepala mengawasinya, seperti ingin bicara apa, mendadak ia membalik badan lalu melompat turun ke perau yang terikat di bawah pagar, diraihnya galah bambu panjang lalu menutul pinggir kapal besar, setetres air mat mendadak jatuh di tangannya. Dilihat dari kejauhan, tiga sampan di depan itu seperti hampir lenyap di telan tabir malam yang berkabut permukaan air remang-remang. Malam sudah larut, entah masih berapa lama datangnya Fajar. Gelombang air danau mengelun lembut, tabir malam juga terasa halus dan tenang, kecuali suara pengayuh menyentuh air di kejauhan, jagat raya seperti sunyi senyap tak ada suara apapun. Perau di depan sudah tidak kelihatan, perau di kiri kanan itu pun sudah meluncur jauh, perau yang di tengah tinggal titik bayangan yang mulai samar. Sekuat tenaga Hang Si Nioh mengayuh, peraunya melaju dengan kecepatan tinggi, air mata terus bercucuran di pipinya. Selama ini belum pernah ia mengucurkan air mata sebanyak ini, hati sendiri merasa heran dan tak mengerti, kenapa hari ini ia mengucurkan air mata. Ia merasa dirinya seperti amat terpencil, sebatang kara, tak terkatakan betapa rasa takut dalam sanubarinya. Dunia ini seolah-olah menjadi kosong. Seakan tinggal dirinya seorang yang masih berada di Maya Pada. Walau ia paham siya ucapit long pasti akan menunggu dirinya dicui guat lo. Janji yang pernah diucapkan siya ucapit long tidak pernah membuat orang kecewa. Entah kenapa hatinya masih dirundung rasa takut, seolah-olah perpisahan ini akan berlangsung lama, takkan bisa berjumpa lagi selamanya. Kenapa hatinya dirasuk pikiran semacam itu? Hang Si Nio tidak tahu dan tak mampu menjelaskan. Kembali ia teringat kepada Simbi Kun, teringat omongan Simbi Kun yang diucapkan sebelum berpisah, hanya engkau yang setimpal menjadi pendamping siya ucapit long, dan hanya engkau yang benar-benar dapat memahaminya, setaker tenaga Hang Si Nio meluncurkan perahunya, dengan menghabiskan tenaga ia berusaha tidak menggunakan otak memikirkan urusan tetek bengek, namun bayangan itu terus merasuk hatinya. Dalam kondisi seperti ini, dia mengharap Sukma Simbi Kun muncul di hadapannya, membantu dia menentukan arah. Hembusan angin kencang membuatnya sadar, waktu ia mengangkat kepala, baru ia sadar perahu di depan yang ia kejar sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Di tengah kegelapan, hembusan angin membawa suara galah menyentuh air, ada niat mengejar ke sana, mendadak ia rasakan air di bawah perahunya berpusar, pusaran air makin kencang seperti mengandung kekuatan yang menyedot, perahunya meluncur yang diarahkan ke tujuan lain. Perahu yang ia tumpangi ternyata meluncur tanpa mampu ia kendalikan lagi. Hang Si Nio bukan jenis perempuan yang mudah ketakutan dan menjerit-jerit melihat tikus. Kini hampir saja ia menjerit keras, sayangnya umpama dia berteriak pun tidak akan ada orang mendengar pusaran air terasa makin keras, makin kencang, sepertinya ada sebuah tangan tidak kelihatan yang menarik perahunya. Terpaksa ia berdiri mendelong mengawasi ke depan, membiarkan perahunya ditarik orang entah kemana. Malam makin kelam, hitam pekat. Entah kenapa tangannya mendadak menjadi lemas. Sekonyong-konyong perahunya menabrak sebuah tonggak yang muncul di permukaan air. Di depan tampak sebuah bangunan kecil berloteng, loteng itu muncul di permukaan air pinggir danau disanggah beberapa tonggak besar. Di atas loteng terdapat tiga jendela yang mengarah ke tiga arah netu angin, di dalam jendela tampak cahaya lampu yang guram. Ada lampu tentu ada orang. Siapa yang berada di loteng itu? Kekuatan misterius yang luar biasa itu, kenapa membawa perahu Hang Si Nyo ke tempat ini? Tanpa pikir galah panjang di tangan Hang Si Nyo menutup di haluan perahunya, meminjam pantulan air, akhirnya perahunya merapat di tepian. Besar hasrat Hang Si Nyo meninggalkan perahu itu, maka tanpa pikir akibat dan apapun yang bakal terjadi, umpama di loteng kecil itu menunggu setan iblis, sudah tidak peduli lagi. Yang penting, kalau kedua kakinya bisa berpijak di tanah, hatinya baru akan merasa lega dan aman. Rasa air dingin dituang ke dalam hidung sudah pernah dirasakan, mendadak iasa dari mati dengan kel apapun, lebih mending daripada mampus tenggelam di air. Di belakang loteng kecil itu terdapat sebuah balkon sempit, pagar bambu di pinggir balkon ada beberapa pot bunga seruni yang lagi mekar. Cahaya lampu menyorot lewat jendela, padahal ketiga jendela itu semuanya tertutup rapat. Hang Si Nyo melompati pagar bambu itu dan turun di balkon, setelah berdiri baru ia menarik napas lega. Perahunya masih berputar di permukaan air, mendadak suara air beriak keras, kepala seorang muncul di permukaan, siapa lagi kalau bukan orang tergagah di Tai O, yaitu Cui Pau Chiang Hing. Ternyata bocah ini sehaluan dengan mereka. Setelah menggigit bibir, Hang Si Nyo tertawa, katanya, kukira setan air sedang cari mangsa, tak nyana engkau adanya, Chiang Hing tertawa lebar, dua tangannya menahan pinggir perahu, badannya langsung melompat ke atas lalu berdiri di buritan, ia menungak sambil tertawa, katanya, wah, tak kuduga, Hang Si Nyo yang punya nama besar ternyata masih ingat dan kenal orang sepertiku, kau tahu kalau aku ini Hang Si Nyo yang terkenal itu sudah tentu aku tahu, berputar bola maca Hang Si Nyo, tanyanya, tempat inikah rumahmu di sini so, bukan Tai O, hanya sementara aku cari tempat ini untuk berteduh, sahut Chiang Hing. Oh, jadi tempat ini tempat tinggalmu sementara, boleh, anggap saja demikian, kau membawaku ke tempat tinggal sementaramu ini, apa ada minat menjadikan aku gini? Sementara Chiang Hing tampak melenggong, mulutnya megap-megap, tak mampu mengeluarkan suara. Sungguh tidak nyana, Hang Si Nyo bisa mengajukan pertanyaan itu dengan mengerling tajam Hang Si Nyo bertanya, coba jelaskan, benar tidak Chiang Hing membersihkan air di mukanya, akhirnya menjawab. Bukan begitu maksudku, Hang Si Nyo tertawa lagi, tawa manis yang menggiurkan, peduli apa maksudmu, yang pasti tempat ini rumah tinggalmu, sebagai cuan rumah, kenapa tidakkah sambut tamumu masuk ke rumah baik, segera aku naik ke atas, ujar Chiang Hing. Ia tarik ujung tali lalu diikat di tonggak sebelahnya, mirip cecak saja ia merambat naik ke atas. Hang Si Nyo berdiri di belakang pagar menunggunya, wajahnya yang jelita dihiasi senyum lebar yang tak kalah mekar dibanding bunga seruni di pinggirnya. Berhadapan dengan wanita jelita secantik ini, senyum nan menawan hati, kalau hatinya tidak terpincut atau terangsang, jelas dia bukan lelaki tulen, laki-laki jantan. Chiang Hing jelas adalah lelaki tulen. Kalau tidak memandang ke atas, tak tahan untuk tidak melihat ke atas. Hang Si Nyo tertawa renyah, tak kuduga, bukan saja kau pandai berenang, ia hao ukangmu juga amat tinggi, Chiang Hing seperti dibikin pusing, dengan mendongak ia tertawa, katanya, aku hanya, belum habis ia bicara, mendadak sebuah benda hitam menghantam dari atas, tepat di wajahnya. Kali ini Chiang Hing benar-benar semaput. Batok kepala siapapun, pasti tak lebih keras dibanding pot bunga, apalagi Hang Si Nyo menghantam dengan seluruh tenaganya. Rak, benturan cukup keras, badan Chiang Hing tampak terjengkang, lalu biur, pot bunga itu ikut tercebur di air. Hang Si Nyo menepuk-nepuk tangan, suaranya dingin, di air aku terhitung bebek yang tak pandai berenang, tapi di atas tanah, kapan saja aku mampu membuatmu menjadi itik yang mampus di air, lampu masih menyala di atas loteng, namun tiada suara. Kalau tempat ini sudah disewa Chiang Hing, kini Chiang Hing sudah tenggelam dalam air, loteng ini jelas tidak berpenghuni. Kalau tiada orang lain dalam rumah ini, mungkin sekali di loteng ia dapat menemukan rahasia yang menyangkut rahasia Tian Chong. Kalau Chiang Hing bukan anggota Tian Chong, buat apa ia menuntun perahu Hang Si Nyo ke tempat ini, pengejaran Hang Si Nyo atas ketiga perahu itu jadi batal. Itulah keputusan Hang Si Nyo dalam waktu sekilas dengan tebakannya yang jitu, Hang Si Nyo amat puas akan keputusannya. Pintu loteng ternyata sempit, dari luar pintu tidak terkunci. Baru saja Hang Si Nyo hendak mendorong pintu, daun pintu tiba-tiba terbuka, seorang berdiri di ambang pintu, mengawasinya, bola matanya yang indah kelihatan sedih, capai, rambutnya yang mayang hitam semampai dipundak, sikapnya nan anggun mirip sekali bewi air yang tampak semampai di keremangan malam. Simbi kun pekek Hang Si Nyo. Mimpi pun tak pernah menyangka, di tempat ini ia bertemu dengan Simbi kun. Simbi kun adalah manusia biasa, bukan dewi dari kahyangan, bukan roh gentayangan. Dia belum mati, sebagai manusia berdarah daging yang masih hidup dan punya perasaan. Kau tanda seru pekek Hang Si Nyo kaget, bagaimana kau bisa berada di sini? Simbi kun tidak menjawab pertanyaannya, ia membalik badan melangkah ke dalam. Di ruang itu ada ranjang, ada meja ada kursi, di atas meja ada lampu. Dia memilih pojok di mana cahaya lampu paling guram, lalu menarik kursi duduk di sana, sepertinya ia tidak ingin Hang Si Nyo melihat matanya yang benjol merah karena menangis. Hang Si Nyo juga melangkah masuk, dengan tajam mengawasinya, seperti ingin melihat jelas dan tegas apakah benar dia adanya. Atau roh gentayangan yang masih penasaran. Dengan tawa dipaksakan, akhirnya Simbi kun berkata, aku belum mati, Hang Si Nyo juga tertawa nyengir, sudah kulihat jelas, bukankah kau merasa heran aku, aku teramat senang, hatinya memang amat senang, sesuai harapan dan doanya selama ini. Semoga muncul keajaiban menyelamatkan jiwa Simbi kun. Semoga Siao Capit Long dan Simbi kun diberi kesempatan sekali lagi untuk bertemu. Keajaiban itu sekarang benar-benar muncul. Bagaimana bisa muncul? Simbi kun berkata perlahan, sebetulnya aku sendiri tidak menduga, masih ada orang yang menolongku, siapa menolongmu Chi Yang Hing? Tentu Chi Yang Hing adanya, kemampuannya dalam air, seperti kemampuan Siao Capit Long di daratan, malah ada orang pernah bilang, kapan saja ia mampu mencari sebatang jarum di dasar laut. Mencari orang jelas lebih mudah dibanding mencari jarum. Tak heran kemana-mana kami tak berhasil menemukan dirimu, ternyata diseret pergi oleh setan air itu. Itulah isi hati Hang Si Nyo yang tidak sempat ia utarakan. Sebab Simbi kun berkata lebih jauh, aku tahu kau pasti pernah melihatnya, kemarin malam dia juga berada di Cui Guat Lo, Hang Si Nyo menyeringai getir, aku pernah melihatnya. Waktu si baju hijau pertama itu hilang, dia berteriak paling keras, Simbi kun berkata, dia memang orang yang simpatik. Waktu masih hidup ayahku Amarhum mengenalnya, malah pernah sekali menolong jiwanya, maka sepanjang hidupnya sekarang ia selalu mencari kesempatan untuk membalas budi, apa betul dia menolongmu untuk balas budi tanya Hang Si Nyo. Simbi kun memanggut, dia merasa curiga akan peristiwa yang terjadi di Cui Guat Lo hari itu, maka setelah orang banyak berlalu, dia masih ingin menyelidiki permasalahannya secara diam-diam, dia kembali tepat pada saat kau menceburkan diri ke air tidak, dia sudah agak lama bersembunyi di air, belakangan baru aku tahu, dalam sehari, ia sering berendam di air untuk beberapa jam lamanya, menurutnya dia merasa dalam air jauh lebih segar daripada berada di daratan, jelas dia lebih senang berendam dalam air, sebab sekali ia berada di daratan, kapan saja kemungkinan jiwanya melayang seperti bebek mampus. Jelas Hang Si Nyo tidak mengutarakan jalan pikirannya ini, sebab ia merasakan kesan Simbi kun terhadap lelaki ini tidak jelek. Namun demikian ia toh bertanya, setelah dia menolong dirimu, kenapa tidak mengantarmu pulang Simbi kun tertawa, tawa gerir lagi kecut, pulang? Pulang kemana? Cui Guat Lo kan bukan rumahku, tapi kau, maksudmu kau tidak ingin bertemu dengan kami lagi tertunduk kepala Simbi kun? agak lama baru bersuara, aku tahu kalian pasti menguaktirkan diriku, sebab, diam-diam ia mengusap air mata, sebab kalau di dunia ini kurang satu orang seperti ku ini, hidup kalian mungkin jauh lebih senang, Hang Si Nyo juga menundukkan kepala, tak tahu bagaimana perasaan hatinya. Ia tidak ingin berdebat dengan Simbi kun, yang pasti saat ini bukan saatnya untuk beradu mulut dengannya. Kata Simbi kun lebih jauh, tapi Ciyang Hing khawatir kalian merasa sedih, maka diam-diam ia pergi mengawasi kalian, cukup lama dia pergi, sampai di sini ia menghela nafas panjang, lalu mengulang perkataannya tadi, ia memang seorang yang amar simpatik, mulut Hang Si Nyo seperti dibungkam malah. Baru sekarang ia sadar dalam hal ini ia keliru menyalahkan Ciyang Hing. Secara layap-layap tadi aku seperti tertidur sejenak, seperti ku dengar sesuatu suara di luar, oh, ya Hang Si Nyo bersuara dalam mulut. Suara apakah itu tanya Simbi kun? Ternyata wajah Hang Si Nyo menjadi merah, saat dia kesulitan omong, seorang dari luar berkata dengan tertawa, itu suara seekor bebek yang ditembak jatuh ke dalam air, biasanya muka Hang Si Nyo jarang merah, tapi kali ini merah mukanya tidak kalah dibanding warna kepiting yang sudah direbus. Sebab dengan badan basah kuyuk dilihatnya Ciyang Hing melangkah masuk, badannya tidak kurang suatu apa, malah bertambah satu. Satu benjolan besar yang merah di kepalanya. Simbi kun mengerut kening, tanyanya, kenapa jidatmu benjol sebesar itu Ciyang Hing tertawa getir, tidak apa-apa, hanya karena ingin dibuat perbandingan, perbandingan apa tanya Simbi kun. Perbandingan antara batok kepalaku dengan pot bunga di luar itu, entah mana lebih keras, mengawasi benjolan besar di kepala orang, lalu menoleh ke arah Hang Si Nyo dan melihat mimik mukanya yang lucu, sorot matanya seketika menampilkan rasa geli. Memang sudah cukup lama ia tidak pernah tersenyum lagi. Mendadak Hang Si Nyo berkata, coba kau terka, yang keras pot bunga atau kepalanya lebih keras jelas pot bunga lebih keras, sahut Simbi kun. Kalau pot bunga lebih keras, kenapa pot bunganya kurang satu sudut sebaliknya kepalanya bertambah satu sudut? Akhirnya Simbi kun tersenyum lebar. Hang Si Nyo memang ingin memancingnya tertawa, melihat orang tertawa lebar, hati Hang Si Nyo merasa senang lagi lega. Chi Yang Hing menghela nafas, katanya, sekarang baru aku sadar akan satu hal, hal apa tanya Hang Si Nyo. Baru sekarang aku mengerti, kenapa banyak orang di Keng Ho menganggap kau ini siluman perempuan, aku sebaliknya merasa ada satu hal yang tidak ku mengerti, satu hal apa Hang Si Nyo menarik muka, kenapa kau merintangi aku mengejar perahu itu karena aku tidak ingin kau mampus di air, maksudmu aku harus berterima kasih kepadamu, malah kau tahu kera kematian tukang perahu dan anak kecil itu kau tahu senjata rahasia ini ku peroleh dari badan mereka, kata Chi Yang Hing. Senjata rahasia yang ia maksud adalah paku segitiga, sedikit lebih panjang dari paku umumnya, lebih lencer, warnanya juga lebih legam, sepintas pandang memang tidak menarik perhatian. Begitu melihat orang mengeluarkan paku itu dari saku bajunya, Hang Si Nyo lantas berteriak kaget, samling toh kuting aku yakin kau kenal paku ini, ujar Chi Yang Hing. Umpama aku belum pernah makan daging babi, sedikitnya pernah melihat babi berjalan, jengek Hang Si Nyo keki. Insan perselatan jarang yang tidak mengenal paku luar biasa ini. Konon senjata rahasia di seluruh kolong langit ada seratus tujuh puluhan jenis, yang paling menakutkan hanya tujuh macam. Sem iin toh kuting atau paku segitiga penembus tulang adalah salah satu dari tujuh senjata rahasia yang paling ditakuti itu. Senjata rahasia jenis ini umumnya digerakkan oleh pegas dengan daya sambit teramat keras, umpama berada di bawah air juga dapat mencapai jarak 3 sampai 5 tombak, di dalam air yang paling ditakuti adalah senjata rahasia jenis ini. Kapan aku pernah berada di bawah air, aku bukan setan air, juga bukan ikan yang hidup dalam air, o melhang si Nyo. Di permukaan air, senjata ini bisa mencapai jarak 8 tombak, jarak sejauh ini sasaran masih bisa ditembak mampus, maksudmu orang yang membawa senjata rahasia ini berada di perahu yang ku kejar itu tanya hang si Nyo. Chi yang hing menganggukan kepala. Hang si Nyo tertawa dingin, jadi kau sangka aku gentar menghadapi senjatanya itu? Kalau sambitan paku ini tak mampu aku hindari, memangnya aku masih terhitung siluman perempuan lahirnya ia bersikap keras kepala, padahal batinnya diam-diam berterima kasih. Yang pasti hang si Nyo tidak yakin dapat meluputkan diri dari sambaran senjata rahasia ganas itu. Sementara itu, Simbi pun berdiri di sana sambil menundukan kepala mengawasi jari-jari kaki sendiri, entah persoalan apa yang masih mengganjal dalam hatinya. Senyum tawanya tadi tersapu oleh datangnya kabut tebal. Hang si Nyo mendekatinya, menepuk bundaknya, kenapa tidak kau tanya kepadaku, dia ada di mana kepala Simbi kun menunduk lebih rendah, tempat ini tidak jelek, tapi tak mungkin kau diam di sini sepanjang hidupmu, kapan saja kau boleh pergi, apakah kau lupa siapa yang pernah bilang demikian terangkat kepala Simbi kun, memandang Chiang Hing sekilas lalu menunduk lagi, perasaan hati perempuan tak enak diucapkan di hadapan lelaki. Syukur Chiang Hing bukan lelaki dogoli yang tidak kenal perasaan orang, dengan tertawa ia bertanya, kalian merasa lapar belum lapar sekali, sahut Hang si Nyo segera. Biar ku cari makanan untuk kalian sambil ganti pakaian, pulang pergi kira-kira setengah jam cukup lah, kau boleh pergi mencari makanan, pergi ganti pakaian tidak perlu buru-buru, Chiang Hing tertawa lebar, pergi sambil mengelus kepalanya, tak lupa ia menutup daun pintu. Baru sekarang Simbi kun mengangkat kepalanya, suaranya lirih, dia, dia di mana? Kenapa tidak bersamamu Hang si Nyo menarik napas panjang, baru saja hendak buka mulut, belang, daun pintu yang baru saja dirapatkan mendadak diterjang terbuka, seorang terbang masuk, berat, jatuh di atas meja, meja itu hancur berkeping, badan orang itu menggelinding jatuh di lantai, bola matanya melotot lurus, siapa lagi kalau bukan Chiang Hing yang baru saja beranjak keluar. Belum ada setengah jam, malah baru beberapa menit, tapi dia sudah kembali secepat itu. Waktu keluar gerak-geriknya segar bugar, kenapa mendadak kembali dengan jungkir balik menumbuk meja malah? Memangnya badannya terbang dilempar orang? Cui pau, macan air, Chiang Hing bukan seonggruk karung, bukan barang yang mudah diangkat, dijinjing lalu dilempar sesuka hati orang. Sigap sekali Hang si Nyo maju dua langkah menghadang di depan Simbi kun, padahal kalau diukur betulan kepandayan silatnya tidak unggul banyak dibanding kemampuan Simbi kun, tapi setiap kali berada bersama Simbi kun, ia selalu menganggap dirinya lebih kuat, lebih perkasa, ada kewajiban dirinya melindungi orang. Metu Chiang Hing melotot lurut mengawasinya, rona mukanya menampilkan mimik yang susah dilukiskan, dari ujung mulutnya tiba-tiba merembes keluar dua jalur darah segar. Darah segar tapi bukan warna merah, warna hitam, warna hitam juga bermacam-macam, ada hitam yang kelihatan cantik, tapi ada hitam yang menakutkan. Darah yang meleleh dari ujung mulut Chiang Hing adalah darah hitam yang menakutkan. Tak urung Hang si Nyo berjingkat ngeri, kenapa engkau mulut Chiang Hing terkancing, giginya gemerutuk, darah terus membanjir makin deras dari mulutnya. Belum pernah Hang si Nyo saksikan darah segar hitam yang keluar dari mulut orang segelap itu warnanya. Mendadak Simbi pun berkata pula, dapat kau membuka mulut Chiang Hing meronta, sekuatnya dia menjeleng kepala. Kenapa mulutnya saja tidak bisa dibuka? teriak Hang si Nyo gugup. Chiang Hing seperti ingin bicara tapi tak bisa bicara, mendadak ia mengerung keras, sebuah benda menyembur keluar dari mulutnya, ting, jatuh di lantai, jelas adalah sebatang paku segitiga penembus tulang. Tenggelam perasaan Hang si Nyo, perlahannya mengangkat kepala, di keremangan malam di luar sana ia lihat bayangan seorang di tengah tabir gelap dengan mukanya yang mengkilap di timpa cahaya rembulan. Begitu keluar pintu Chiang Hing lantas ke pergok orang ini, baru saja mulut terpentang hendak bersuara, paku segitiga itu sudah menyambar masuk ke mulutnya dan tepat mengenai lidahnya. Hang si Nyo mengepal tinju, terasa mulutnya kering lagi getir, derita yang dirasakan Chiang Hing seperti dirasakan pula olehnya orang baju hitam di luar itu mendadak bersuara, kau ingin menolong jiwanya tidak Hang si Nyo memang manggut-manggut. Baik, potong dulu lidahnya, kalau terlambat tak tertolong lagi, tak urung Hang si Nyo berdidik dibuatnya, ia tahu untuk menolong jiwa Chiang Hing memang harus memotong dulu lidahnya supaya racun tidak merembes ke jantung. Mendadak Simbi Kun mengertak gigi, dari pinggir sepatu Chiang Hing ia mencabut sebilah belati, di mana tangannya bergerak ia cekik leher di bawah dagunya, sehingga Chiang Hing membuka mulut lebar. Di mana sinar belati berkelebat, lidahnya yang sudah membengkak hitam besar terpotong jatuh ke lantai. Kerotak, ujung lidah itu sudah mengeras kaku, Chiang Hing mengerang sekali lalu semaput. Hang si Nyo mengawasinya dengan terbelalak, serunya, kau, kau tega turun tangan terpaksa harus turun tangan, aku tak bisa melihat dia mati. Hang si Nyo termenung, mendadak ia sadar membandingkan antara mereka berdua, siapa lemah di antara mereka berdua, kini ia mulai sadar, ternyata Simbi Kun bukan wanita lemah. Ada sementara orang, secara lahir kelihatan lemah lembut, tapi pada detik-detik genting, kadang bisa melakukan perbuatan yang tak pernah terduga oleh siapapun. Berada di luar, orang baju hitam mengawasi mereka, dengan dingin berkata, sekarang kalian boleh ikut aku pergi, ikut engkau. Siapa si engkau? Tanya Hang si Nyo. Aku yakin engkau tahu siapa diriku, memangnya kau ini Tian San. Benar-benar Tian San Bu Siang Tian San, Sin Gewe Aho Asin, Chin Che Si Ke, Ke Che Si Chin, si baju hitam berdendang. Yang artinya Tian San tak berwujud, badan di luar bentuk badan, yang tulen itulah palsu, yang palsu juga adalah tulen. Berputar bola mata Hang si Nyo, katanya, tahukah hengkau siapa diriku Hang si Nyo, bukan ujar si baju hitam. Jadi kau tahu siapa diriku, pernah melihat romen mukaku, apa salahnya kau beri kesempatan aku melihat wajahmu cepat atau lambat, entah kapan kau akan bisa melihat mukaku, sekarang biar kulihat dulu mukamu, nanti ku ikut kau pergi, kalau tidak permintaanku tidak terkabul, kenapa aku harus mengabulkan permintaanmu, jadi kau tidak mau ikut aku, kau ingin aku ikut, aku justru ingin duduk santai di sini, memangnya apa yang bisa kau lakukan, sembelari bicara ia tarik sebuah kursi lalu duduk dengan santai, seperti anak kecil yang nailman terhadap orang tuanya. Dengan caranya ini banyak ia menghadapi lelaki, tiap kali praktek tak pernah gagal sekalipun. jarang lelaki yang cemberut muka menghadapi cewek ayu yang nailman di hadapannya. Si baju hitam justru terkecuali, dengan dingin ia menyeringai, kau ingin tahu aku bisa berbuat apa terhadapmu, begitu Hang Sinyo mengeluarkan suara di tenggorokan. Baik, coba lihat, jengek si baju hitam, sambil menyeringai ia melangkah masuk, mukanya yang mengkilap kelihatan menakutkan, ternyata sepasang tangannya juga amat menakutkan. Siapapun yang mengawasi mukanya pasti bergidik seram, sorot matamu menjadi guram, kalau mengawasinya saja tidak begitu jelas, bagaimana mungkin kau bisa bergebrak dengannya? Tak tahan Hang Sinyo berjingkrak murka, teriaknya. Berani kau kurang ajar terhadapku, bukan hanya kurang ajar, malah sangat kurang ajar, jengek si baju hitam dingin. Di antara empat tiansan yang tulen atau palsu tadi, bukankah satu di antaranya pernah naik ke cui guat lo hektometer, si baju hitam mendengus hidung. Kau tahu bagaimana nasibnya sekarang mampus, maksudmu kau tahu bagaimana dia mampus, si baju hitam menggeleng kepala. Karena mimpi pun ia tidak menduga, sejurus saja tak mampu melawan, begitu kami bergerak, jiwanya lantas melayang, tutur katanya lincah, membuat orang yang mendengar percaya. Hang Sinyo memang ahli men sandiwara, apalagi Eilmen di hadapan lelaki. Sayang ia belum melihat apakah si baju hitam sudah terbujuk oleh rayuannya, maka ia bertanya lagi, bagaimana kepandayanmu dibanding dia ya, setanding, sahut si baju hitam. Tempat ini bukan cui guat lo, tapi kalau berani maju setindak lagi, biar kulumat jiwamu di tanganku, apa benar jengek si baju hitam? Jelas benar, seru Hang Sinyo. Satu langkah aku maju ke depan, jiwaku pasti melayang tidak akan salah, si baju hitam segera melangkah maju satu tindak. Perut Hang Sinyo seperti mengkeret, ia insaf dalam kondisi seperti ini, dirinya terpaksa harus turun tangan, sekilas ia berpaling ke arah Simbikun, Simbikun juga tengah mengawasinya, mereka berdua serempak turun tangan bersama, mereka menubruk ke arah si baju hitam, maklum dua cewek ini bukan perempuan lemah yang gentar di terpa angin. Secara nyata ilmu silat mereka mestinya terhitung kelas satu di kalangan kangau, kalau si baju hitam yang satu ini setingkat dengan si baju hitam yang mampus dicui guat lo itu, padahal secara nyata si baju hitam itu tak mampu menghadapi rangsekan bersama serangan si Yau Capitlong dengan Lian Siapik, berarti kesempatan menang dua cewek ini jelas boleh diperhitungkan. Hang Sinyo berharap hanya dalam setengah jurus saja dirinya dapat merebut kesempatan, sepuluh jurus kemudian berhasil merobohkan lawan yang satu ini. Begitu menerkam ke depan, sepasang telapak tangannya merangsek dengan serangan gencar, telapak tangannya menari bagai kupu-kupu mengitari bunga, jurus awal menggunakan serangan pancingan menunggu reaksi lawan menemukan lubang kelemahannya lalu menyergap. Jurus permainan Kufu Hang Sinyo memang ajaran murni dari aliran koan in cabang lem hei, jurusnya beraneka perubahannya ruwet, gayanya inggah mempesona. Jurus Hoahu Pingkun, Oh tiap siang HWI atau hujan bunga dan air berhamuran, kupu-kupu terbang berpasangan, merupakan ilmu pukulan murni dari kepandainya yang tulen, kelihatannya kosong padahal berisi, serangannya berisi tapi kadang hanya gertakan belaka, isi kosong, kosong isi tidak menentu dan susah dirabah junturungannya. Siapa tahu, baru saja jurus permainan dilancarkan, mendadak ia rasakan di depan matanya seperti terjadi hujan air dan bunga berhamburan, pergelangan tangannya tahu-tahu tercengkeram oleh jari-jari yang dingin, keras bagai besi, jari yang lain dengan tepat menutup dioksim hoat di belakang leharnya. Hang Sinyo tidak langsung roboh semaput, sekilas itu otaknya terbayang akan Siao Capet Long. Sekarang baru ia insaf betapa jauh jarak kepandain silatnya dibanding Siao Capet Long. Siao Capet Long, di mana engkau, demikian pekek Hang Sinyo sekuatnya, sayang suaranya tidak keluar dari tenggorokan. Lekas sekali hujan air dan bunga di depan matanya lenyap tak berbekas, pandangannya kini terasa gelap, gelap yang tak berujung pangkal di pantai utara. Terdapat sebuah pociok san, di antara lamping gunung pociok san dibangun sebuah pagoda yang dinamakan pociok ta, di bawah pociok ta, di pinggir kanan terdapat sebuah laya hong ting. Saat itu Siao Capet Long berada di sana.